Warga Banjarbaru, Kalimantan Selatan menduduki rumah mewah milik oknum anggota Bayangkari Polda Kalsel lantaran diduga sebagai pelaku investasi bodong. Sementara di Sulawesi Selatan, kepergok hendak mencuri seorang pria lari ke atap rumah lantaran takut diamuk warga. Puluhan warga didominasi emak-emak menggeruduk rumah mewah milik oknum Bayangkari Polda Kalsel berinisial FN di Banjarbaru. Warga tertipu dugaan investasi bodong berkedok usaha ban bakar minyak dan batu bara yang dilakukan istri polisi tersebut. Mereka meminta kepastian uang mereka dikembalikan yang dibawa kabur oleh pelaku.